Mikroskop terdiri atas dua lensa. Lensa yang berada dekat dengan objek yang akan kita lihat adalah lensa objektif. Lensa yang dekat dengan mata kita untuk mengamati bayangan benda adalah lensa okuler. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di antara jarak FOB dan 2 FOB, sehingga bayangannya terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif. Bayangan ini bersifat nyata dan terbalik terhadap lensa objektif. Bayangan ini akan menjadi objek pada lensa okuler. Agar kita mengamati benda ini, bayangan lensa objektif harus berada di depan fokus lensa okuler, FOK. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler akan bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Diagram pembentukan bayangan mikroskop adalah seperti ini. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjangnya mikroskop. Panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif ditambah jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Maka secara matematis kita tuliskan D semenang S aksen OB tambah SOK. Perbesaran total dari mikroskop adalah perkalian antara perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Maka secara matematis kita tuliskan M semenang MOB kali MOK. MOB adalah perbesaran lensa objektif, MOK adalah perbesaran lensa okuler. Perbesaran yang hasilkan oleh lensa objektif memenuhi S aksen OB per SOB. S aksen OB adalah jarak bayangan objektif dan SOB adalah jarak benda ke lensa objektif. Untuk perbesaran lensa okuler sama seperti pada loop. Untuk mata tidak berakomodasi, 9 sn per fok. Sn adalah titik dekat mata 25 cm, fok adalah fokus lensa okuler. Untuk mata berakomodasi maksimum menjadi sn per fok tambah 1. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif 12 mm dan lensa okulernya 5 cm. Sebuah benda ditempatkan 15 mm di depan lensa objektif. Tentukan perbesaran total mikroskop saat mata tidak berakomodasi dan berakomodasi maksimum. Pertama, kita harus menghitung jarak bayangan objektif dengan rumus umum lensa. Maka, 1 per s aksen OB sama dengan 1 per f OB minus 1 per SOB. Semen dengan 1 per 12 mm dikurangi 1 per 15 mm. Jadinya semen dengan 1 per 60 mm. Maka, s aksen OB adalah 60 mm. Maka, perbesaran lensa objektif adalah MOB sama dengan s aksen OB per SOB. Semen dengan 60 mm per 15 mm, semen dengan 4 kali. Perbesaran lensa okuler untuk mata tidak berakomodasi adalah MOK sama dengan SN per FOK. Semen dengan 25 cm per 5 cm, semen dengan 5 kali. Untuk mata berakomodasi maksimum menjadi MOK sama dengan SN per FOK tambah 1. Maka, 25 per 5 ditambah 1, semen dengan 6 kali. Maka, perbesaran total mikroskop untuk mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan MOB kali MOK sama dengan 4 kali 5, semen dengan 20 kali. Perbesaran total mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum adalah MOB kali MOK sama dengan 4 kali 6, semen dengan 24 kali. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.eu.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.